Intro Intro Wiss bro Serius amat ini Aduh bro Serius pusing banget keliatan itu Ini bro Masalah Koperasi Mabadiku Gue tadi buka-buka di Facebook Buka-buka di Whatsapp Ternyata Mulai ada oknum yang tidak bertanggung jawab Dia sudah mulai Memasangkan harga-harga Program pinjaman Di Koperasi Mabadiku bro Gue kan ya Gak terima juga bro Koperasi Mabadiku itu Saya juga pernah Tahu lah gitu loh Koperasi Mabadiku itu lumayan besar juga Dan udah lama setahu saya sih Saya juga pernah Kenal siapa Pengurusnya itu orang-orang besar juga Pengurusnya Kalau gak salah ya Pengurusnya 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 itu orang-orang besar Ketua umumnya aja Pak Irnanda Laksanawan Penasehatnya Itu yang sekarang sudah menjabat sebagai Wakil Presiden Itu Ki Ma'ruf bro Masa sekelas Ki Ma'ruf Koperasi besar Terus kenapa bisa ditipin Nah itu dia Gimana itu Gimana ini tentang musim Corona Banyak orang Mencari duit dengan berbagai macam cara Iya iya Itu udah pasti Saya aja kena tipu juga Maksudnya bukan kena tipu ya Diiming-imingnya lah gitu Udah ditelepon Katanya dapet Apa hadiah Katanya 5 juta Di SMS katanya dapet Undian 170 juta Kaya loh dalam hati saya Tapi itu Itu memang cara-cara orang yang Gak bener sih Iya bro Itu gimana itu Mereka Modusnya Modus Nah yang jadi menarik itu bro Ternyata di program penipuan ini Itu bunganya 0% Gimana orang gak tertarik juga bro 0% Kalau 6% Pak SD lah Saya juga mau Itu dia Kalau bukan penipuan ya Itu pasti masyarakat tergiur banget Apalagi sekarang ini Bulan-bulan Juni Juli ini Masyarakat lagi Bener-bener terpuruk ini Iya iya Karena dampak Corona ini Iya Jadi orang Mungkin untuk ni normal ini Mau menghidupkan Perekonomiannya lagi Ya dengan cara ngutang juga boleh Iya Mungkin itu dijadikan kesempatan oleh Para pelaku Pelaku-pelaku oknum Yang tidak bertanggung jawab bro Dia gak tahu Parah Gak takut dosa dia bro Ah Orang kayak gitu Mana mengikirin dosa Hehehe Dia gak takut Duit yang dia makan dari hasil haram Hasil dosa itu Dampaknya sangat besar bro Di hari kemar nanti Dimakan sama anak Dimakan sama istri Itu menjadi api neraka Yang nanti akan membahayakan kita semua Kayaknya Orang kayak gitu Sudah kebal Orang kayak gini mungkin Ya Udah gak mikir Udah gak mikir Udah gak mikir lagi lah Kayak begitu Mau makan barah Api neraka juga udah Gak mikir kayaknya dia Atau memang Gak tahu Mereka ya kali ya Gak tahu dosanya itu Begitu besar gitu loh Gak orang nih Gimana orang nipu itu Dicoba aja di ini kali ya Di Tipu lagi Iya Kita kerjain Kita kerjain ya Setuju juga bro Iya Coba aja Ini kan ada Ada nomornya juga nih bro Oh Dimana itu Dia sudah tersebar Di grup-grup whatsapp Oh Facebook ya Facebook Sudah tersebar di Facebook ya di Facebook juga ada di WhatsApp juga ada oke oke bro kalau begitu itu coba ini aja WhatsApp dulu kalau WhatsApp ini nyambung kelihatannya baru nanti ditelepon jadi bagus juga ya iya gue coba gue coba ya kita WhatsApp dulu pengen tahu kayak gimana responnya itu ya saya tahu dia memang ini kooperatif orangnya itu kooperatif saya apa aja ya coba lah silahkan oke coba saya WA ya oke ya perkenalkan nama saya Iqbal ya ini dengan bapak siapa ya Pak ini dengan bapak siapa ya Oh bapak Bambang Iya Pak Bambang eh saya lihat itu eh share-share yang bertebaran di WhatsApp tentang peminjaman saya juga kebetulan punya usaha yang sekarang lagi butuh butuh pemasukan ya akhirnya kebetulan dengan keadaan seperti ini saya tertarik ingin meminjam ke kooperasi Bapak kira-kira itu prosedurnya gimana Pak bisa-bisa Pak Pak tadi itu kan untuk menulis semua syarat-syaratnya Pak sudah kita jaringkan untuk semua perseratannya apa-apa yang terjadi bapak belum dipercoba untuk perseratannya sudah-sudah sudah hanya seperti itu Pak untuk perseratannya artinya bagi memiliki data yang mengikat dan yang itu dipercoba ya Pak seperti itu Pak ini syarat-syaratnya foto RTP asli kartu keluarga buku tabungan biaya makrai biaya pendaftaran ya ya sekali Pak ini saya sedikit jalan-jalan untuk mengenai masalah biaya pendaftaran itu atau biaya deposit ya Pak ya jadi itu hanya bersifat sementara saja itu hanya bersifat sementara ya Pak ya itu hanya untuk artinya hanya sementara saja jadi misalnya nanti jadi pengejuannya sudah disetujui ya Pak ya itu pengejuannya sudah di setelah disetujui baru ditransfer untuk admin ya Pak atau biayanya Pak ya seperti itu jadi nanti apabila dana pinjamannya di daikkan-daikannya maka biaya yang bapak ternas bersebutnya akan daik bersama dengan dana pinjamannya seperti itu Pak oh gitu berbarengan ya jadi seperti itu Pak jadi hanya sebagai dana sementara untuk memproses penjalan dan pinjamannya Pak ya oh iya iya oke Pak saya pengen tahu lebih jelasnya lagi ini ini Kooperasi Mabadiku apa tadi Kooperasi Mabadiku Nur Bintang Sembilan ya Bintang Sembilan Pak Pak oh Bintang Sembilan iya betul sekali Pak apa itu 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 berada di naungan mana itu Pak apa tadi belum di lupa untuk alamatnya alamat saya kan alamat saya sudah alamat Pak iya di maksudnya di ini maksudnya alamat kami di jalan Ciputat Raya di Jalan Ciputat Raya di Jalan Ciputat Raya di Jalan Ciputat Raya itu kantornya ya Pak ya iya betul sekali kantor Kooperasi Mabadiku di Ciputat Raya tepatnya dimana itu Pak kontor pinangnya iya kebetulan kan di Jalan Ciputat Raya 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 Terus ada usaha-usaha yang sudah berjalan? Ya, betul sekali untuk usaha ya Pak, ya seperti itu. Punya bisnis-bisnis yang sudah berjalan Pak, yang dikelola sama Mbak Diku ini? Ya, jadi di sini Pak hanya melahirkan untuk usaha-usaha, artinya yang membutuhkan dana, butuh usaha teman-teman modal ya Pak ya. Kalau saya lihat itu logonya warnanya hijau itu Pak, logonya itu hijau banget. Ini mana Pak? Ya kalau saya lihat itu kan logonya warna hijau itu, kayak seolah-olah melambangkan organisasi Islam ke NU-NUan gitu Pak. Apa itu berada di bawah naungan NU? Kebetulan saya orang NU Pak. Iya betul. Jadi begini Pak, itu mengandungkan hangga lambang nggak Pak ya, seperti itu Pak? Iya, iya. Lambangnya saja kan, nah seperti itu. Hmm gitu, oke oke. Iya betul sekali Pak. Jadi, ini Bapak kau beritahu usaha apa itu Pak? Ya, seperti yang sudah saya tulis di data-data itu, kebetulan saya punya usaha rental mobil Pak. Saya sudah punya mobil 15 sekarang. Ya Pak, sudah jalan berapa lama itu Pak? Oh, sudah 2 tahun Pak? 2 tahun lebih lah. Jalan 2 tahun lebih. Sudah cukup lama ya Pak? Iya, kemarin kan ada masalah yang harus diselesaikan, terus butuh duit. Dan akhirnya ada temen yang share tentang kooperasi ini. Akhirnya saya tertarik ingin minjam dengan babatiku ini Pak. Ya, jadi kalau... Karena gini Pak ya? Harus Pak artinya memang. Ya, karena begini saya takutnya ada hal-hal yang masih dalam keraguan. Jadi, salah satunya kan dengan cara menelpon ini biar lebih pasti. Terus ya, biar tidak ada keraguan lagi. Jadi, apakah kooperasi ini ya selain dinanggungan apa, kan tadi sudah ditanyakan, bergerak di bidang apa? Apakah ada website resminya Pak? Atau website, atau Instagram, head source-nya gitu Pak? Ya, hanya di peminjaman dana Pak ya? Ya, Pak. Hanya peminjaman dana ya? Jadi, tidak ada websitenya ya? Iya, betul Pak. Ya, terlalu Pak. Jadi, seperti ini Pak. Ya, karena... Untuk saskara website, karena baiknya, dinaikan saskan dari biaya-biaya yang tidak bertanggung jawab Pak itu banyak yang mereka senamakan, membagi publikasi juga. Ya, oleh karena itu, saskara website tidak diaktifkan, karena banyak yang melakukan penerimaan Pak, ya, yang mereka senamakan gitu. Ya, ya. Jadi, itu akan menjadi atau menjadikan nama baik Pak ya, seperti itu Pak. Ya, ya. Kita punya hal yang seperti itu ya. Ya, ya, ya. Ya, makanya saya kan sebelum melakukan pendaftaran, saya mencoba ingin komunikasi dengan Pak Bambang, ingin tanya lebih detail tentang koperasinya seperti apa, supaya saya tidak mau menjadi korban penipuan, misalkan. Jadi, misalnya gitu Pak ya. Ya, biar lebih jelas, biar lebih clear semuanya, biar saya yakin gitu. Karena saya kan sudah lama menjadi seorang pengusaha, Pak. Jadi, sudah tahu lah bagaimana orang-orang yang pandai memipu, pandai berkomunikasi, tapi ada permainan di belakangnya gitu, Pak. Ya. Saya, kalau boleh tahu ini, kooperasi Mabadiku ini ketuanya siapa, Pak? Ya, ya. Ketua... Ini Bapak Rahmadi, Pak. Bapak Rahmadi. ustafrasi Mabadi Ya. Pasir mempunyai overhe bother you, masuk. Ini orang NU bukan? Ini apa? Pak Rahmadi itu orang NU bukan? pesteemanyi mungkin bukan? Kapali Yang Soekoran Liga. Iya, iya. Halo Ya, ya Ya, halo, halo Jadi ya begini Pak Ya, terus Pak Ya Jadi begini Pak Untuk mengenai masalah Proses masalah pinjam Bapak boleh silahkan Berpikir dulu Bapak bisa lihat dulu Dari masalah-masalah kami Ya Saya sudah yakin Pak Pak, saya sudah yakin Saya sudah yakin Kooperasi ini Berada di jalur yang sesuai Dengan prosedurnya gitu kan Cuman ya sebelum saya Melangkahkan, saya sudah terbiasa Ingin mengkonfirmasi Mengklarifikasi Supaya tidak ingin ada hal-hal yang Terjadi, namun Berujung dengan ketidakpastian Gitu Pak ya Ya, lagi-lagi saya Betul Betul sekali Terus Sebenarnya saya Ingin sekali gitu Memberikan Pendaftaran saya Pendaftaran saya Ingin ketemu langsung Lewat Pak Bambang gitu Kalau bisa Kebetulan saya sekarang Berada di Kawasan Pondok Pinang gitu Kira-kira bisa ketemu sama Bapak Ya, betul Jadi seperti ini Pak Jadi untuk Mengandung tinjaman ini Yang diponusikan ini kan Pian online ya Pak ya Sebenarnya ini Transaksi ini Semuanya Pian online Jadi Pian mana Akhirnya Untuk pengetahuan Atau pembayaran Itu nanti Pian online Pak Namun Kami minta kepada Pian nasabah Apabila melakukan Transaksi Apapun misalnya Transaksi transfer Bukan buktinya disimpan Pak ya Struknya apa ya Struknya disimpan Sebelum Ya, betul Sebagai Deminan Nanti Kalau misalnya Nasabah merasa Dihunggikan ya Dari biar kami Misalnya Itu kan sebagai bukti Bahwa Nasabah sudah melakukan Transaksi transfer Dan tidak menerima Apapun Dari biar kami Seperti itu Pak Oke Saya Ingin memastikan lagi Ini betul dengan Pak Bambang ya Ya, betul sekali Pak Pak Bambang Saya mau terus terang Sorry ini sebelumnya ya Iya, iya Bapak tahu Bapak tahu Yang bohong itu Dosa Pak Iya, saya tahu Pak Semua orang tahu Seperti itu Pak Oke Kalau tahu Asal Bapak tahu Yang namanya Koperasi Mabadiku itu Pak Itu adalah saya Pengurusnya Iqbal Bapak bisa cek Di struktur pengurusnya Itu Sekretarisnya Adalah Iqbal Masih mati 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 Langsung Langsung apa Langsung Nggak ada profilnya Masih nggak ada profilnya Cuma kita telpon lagi Ini memanggil Saya kasih nama Mabadiku Nipu Ternyata Tidak ada panggilan Tidak Tidak ada Internet Atau dia langsung Menaktifkan kartu Hanya memanggil Biasanya kalau Telepon masuk Itu Nggak diangkat Itu apa namanya Berdering Biasanya berdering Bukan memanggil Kalau ini memanggil Langsung Langsung Tidak ada Aduh bro Ternyata lucu juga Ngerjain orang Jadi tadi Gue Pakai Taktik tipu Buat Orang-orang Yang seperti mereka Penipu juga bro Kita kerjain penipu Dengan Taktik tipu Endingnya lucu Pokoknya penipuan Dibalas dengan penipuan Penipuan Dibalas dengan penipuan Pas mulai kelihatan Kedok kebohongannya Oh ternyata Dia langsung matiin Telepon Begitu aja kan Jadi mulai kelihatan Mungkin ya Kita Memaklumi Atau gimana ya Karena kondisi Etonomi Lagi sulit juga Tapi ya Tentunya Kayak gitu Orang-orang yang Imanya Sedikit Mungkin ya Sehingga Sehingga tidak kuat Menghadapi Cobaan hidup ini Kayaknya perlu Dinasehati Ini nasihat Untuk semuanya Bukan hanya Yang mengatasi Bang Bang Bukan hanya Oh namanya Bang Bang Nama aslinya Gak tau ya Terus jangan Dia berbohong juga Namanya Bang Bang Sebenernya Bisa jadi Dia mengatasi Namakan Ketua Koperasinya Adalah Rahmadi Bapak Rahmadi Padahal kita Sangat tau Koperasinya Itu adalah Bapak Irnanda Laksanawan Oh Ya Oke lah Itu Biarin lah Orang-orang Kayak begitu Tetapi Kalau dibiarin juga Kita Ini ya Banyak orang juga Mungkin yang Berlaku Kayak Betul Takutnya Nanti Ada korban Yang Dia sudah Melakukan Pendaftaran Segala macam Karena Pas saya cek Ternyata Dia ngambil Keuntungannya Dari Biaya pendaftaran Itu Pendaftaran Sama biaya Matrai Itu 750 ribu Plus Matrai Atau Jalan-jalan Banyak juga Orang yang Ini Tipe Sama Si Bang Bang Ini Gue khawatirnya Begitu Bro Takut Ada Orang-orang Yang Tidak Tidak Tau Langsung Transfer Transfer Buat Daftar Bahaya Ini Sistemnya Online Dan Itu Semuanya Sebab Online Padahal Pas Telepon Itu Gue Pengen Banget Minta Ketemu Sama Pak Bang Bang Itu Kalau Memang Ternyata Dia Alasan Ini Semuanya Sistem Online Online Sistem Pokoknya Lucu Dan Cepet Di Approven Gitu Ya Dan Hanya Durasi Tiga Jam Tiga Jam Nanti Nanti Akan Cair Dan Oke Harus Kalang-kalang Seperti Bang Bang Ini Harus Dikasih Pelajaran Kita Sudah Ngerjain Bapak Bang Bang Itu Nggak Tahu Nama Aslinya Siapa Dan Tentunya Kita Memberikan Nasehat Kepada Kawan Semuanya Tolong Walaupun Kita Kondisi Morat Maret Kolat Kalet Kita Tetap Masih Tanamkan Rasat Iman Dan Tanpa Kita Pokoknya Keimanan Kita Jangan Sampai Luntur Hanya Gara-gara Tidak Punya Uang Hanya Gara-gara Tapi Badan Kita Masih Kuat Badan Badan Masih Harus Bekerja Harus Bekerja Karena Rasul S.A.W. Bersabda Ada hadisnya Tidak Harus Takutlah Kalian Kepada Kebohongan Karena Kebohongan Itu Bisa Mendatangkan Kehancuran Atau Malapetaka Dan Kehancuran Atau Malapetaka Itu Akan Mengakibatkan Dimasukkan Kedalam Neraka Janganak Jadi Bener ya Bohong Itu Memang Walaupun Dimulai Dari hal Yang kecil Itu Tidak Boleh Karena Dari Yang kecil Itu Nanti Akan Menjadi Besar Akan Tingbul Kebohong Kebohong Besar Ketika Langkah Kita Sudah Berbohong Bro Berbohong Sekali Proses Dan Finish Akan Bohong Juga Berbohong Sekali Berbohong Sekali Berbohong Terus Berbohong Terus Berbohong Berbohong Tapi Kalau Berbohong Dalam Kebenaran Contohnya Kita Menyelamatkan Orang Ketika Mau Dibunuh Segala Macem Itu Kecualian Kalau Ini Kayaknya Termasuk Kebohongan Kebohongan Yang Kondisinya Memang Tidak Darurat Ini Memenipu Menipu Kalau Berbohong Sama Menipu Beda Kalau Udah Menipu Sudah Pasti Bohong Menipu Pasti Bohong Menipu Menipu Pasti Jahat Kawan 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 Namanya Arwar Shoaib Pimpinan Paksi Dari Business News Dan Saya Ridwan Bahrudin Dari pengurusnya Ya Saya Ridwan Bahrudin Salah satu Pengurus Di Mabadiku Kooperasi Mabadiku Sekaligus Menjadi Pengelola Website Ibadah Atau Majalah Ibadah Teman Semuanya Jangan lupa Subscribe Like Dan Share Channel Kami Nanti Akan Kami Share Pengalaman Pengalaman Yang Menarik Kepada Teman Teman Semuanya Pencet Tombol Abang 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 Yang Pojok Ningsor Di bawah Oke Bro Kita Oke Kurang Dan Penyemuan Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Tidak Terima Sampai 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 Terima kasih.